Eh pemirsa, banyak yang seru-seru nih dari Hollywood dalam Hollywood Buzz Buat fans Justin Bieber ada kabar buruk Ternyata dia sekarang menolak untuk foto bareng dengan fansnya Jadi kalau ketemu Justin Bieber, jangan ajak kejak lagi untuk selfie Justin Bieber sudah gak mau foto-foto lagi Jadi kalau nanti ketemu, jangan harap ia mau berdiri dan berpose bersama kamu Bintang pop berusia 22 tahun ini menulis postingan tajam di Instagram Orang tidak lagi memperlakukannya sebagai manusia Dan itu membuatnya merasa seperti binatang di kebut binatang saja Dengan membeli album lagunya bukan berarti orang berhak untuk berfoto bersamanya setiap saat Justin dengan tenang menjelaskan bahwa ia juga ingin menikmati hidup dan tak ingin menjadi budak siapapun Tentu saja ia bukan bintang pertama dengan keluhan serupa Seminggu sebelumnya, Amy Schumer berkata hal yang sama setelah ia berjumpa dengan seorang penggemar yang keterlaluan Ia hanya mau berfoto bila suasana hatinya sedang baik Dan hanya dengan penggemar yang baik-baik Kira-kira Amy dan Justin mau gak ya berfoto bersama? Wow Gigi Hadid Ini seperti gabungan antara Victoria's Secret dan Sports Illustrated Dan jelas ini adalah kombo yang mematikan Supermodel ini sedang berolahraga di Gotham Gym di New York City Dan luar biasa banget kan Setelah ronde yang tangguh, ia menarik nafas di pojokan Pasti ia bukan anak baru di gym boxing seperti ini Dan sarung tinju yang bertuliskan namanya membuktikan bahwa ia sudah lumayan berpengalaman Ini dia sedang berjalan ke gymnya, tampil super chic Dan saat ia meninggalkan gym, ia menyempatkan diri membeli kopi Perhatikan sepatu tinjunya, cewek ini memang serius dalam bertinju Fashion icon Sarah Jessica Parker membalas kritikan pedas dari fashion blogger setelah melihat outfitnya di Met Gala Seperti apa ya perbalasan dengan fashion blogger ini? Sarah Jessica Parker mungkin berpikir bahwa dirinya adalah general fashion Dan berkat busananya ini pada acara Met Gala 2016 Ia pun mendapat kritikan Tema Met Gala kali ini berkaitan dengan fashion dan abad teknologi Dan beberapa blogger fashion berpendapat bahwa busana Sarah Jessica Parker enggak nyambung Ia pun segera merespon Dilaporkan bahwa ia menerima pendapat orang Namun bukan berarti ia tidak memperhatikan tema Setiap acara Met Gala, ia selalu melakukan riset dan pertimbangan bersama timnya Dan ternyata tahun ini ia mendapat inspirasi dari drama Broadway yang terkenal Hamilton Mungkin kalian tidak suka dengan busana saya Dan itu sasa saja lanjutnya Tetapi kalian tidak bisa menuduh saya tidak memperhatikan tema dan busana yang saya kenakan Aktris dan model belia Chloe Grace Moretz pemirsa mengkonfirmasi bahwa ia beneran pacaran dengan Brooklyn Beckham Aduh jangan-jangan Victoria Beckham sama suaminya udah mau jadi kakek nane nih sebentar lagi Yes, Chloe Grace Moretz memang pacaran dengan Brooklyn Beckham Model sekaligus aktris ini mengonfirmasi hubungannya dengan putra Victoria dan David Beckham Dalam sebuah wawancara Dan sebenarnya kita sudah gak kaget lagi Bintang Borussia 19 ini mengatakan bahwa kalau ia tidak sok misterius Maka orang juga tidak akan terduli Jadi ya sudah mengaku saja Beda banget dengan situasi bulan lalu saat ia masih sangat tertutup dan tak mau memberikan informasi apapun Sekarang kita gak perlu bertanya-tanya lagi Waduh, Donald Trump ternyata musuhnya tambah satu Keren lagi musuhnya Johnny Depp memberikan kerindikan pedas kepada Donald Trump Seperti apa ketikannya? Kita lihat aja Bukan baru sekali dua kali Johnny Depp mengeluarkan unek-uneknya soal capres Donald Trump Namun kali ini bisa jadi ini adalah pernyataan finalnya Saat menghadiri pemutaran perdana filmnya Alice Through the Looking Glass di London Bintang peraih nominasi Oscar ini berbicara dengan seorang reporter mengenai kolomerat yang ingin menjadi presiden Amerika tersebut Katanya pasti seru kalau Donald Trump terpilih sebagai presiden karena ia akan menjadi presiden Amerika yang terakhir Catat terakhir Karena Amerika akan mati setelah itu Si reporter menegaskan bahwa tampaknya Johnny Depp tidak senang bila hal itu terjadi Yang tentu saja diiyakan Sebelum ini Johnny Depp pernah bicara soal Donald Trump selama hampir satu jam lamanya di website Funny or Die Dari minggu lalu Pak ya berita selebritinya semuanya pada gak senang sama Donald Trump Berarti trennya memang seperti itu Oh mungkin kalau kita cari ada yang senang gak? Mungkin saya bisa tahu Amar Rosa Kalau misalnya pemeriksa tahu Amar Rosa itu kan salah satu peserta di reality show-nya Donald Trump yang Alah You know Reality show-nya Donald Trump Carmu Benar juga ya Pemirsa jangan kemana-mana masih banyak liputan kami setelah pesan-pesan berikut ini